Intro Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali menyayangkan kinerja sekretarial yang tidak bisa menayangkan kegiatan DPRD selama satu tahun berjalan Matnor Ali Wakil Ketua DPRD menyayangkan karena kegiatan DPRD selama kurun waktu satu tahun berjalan Beberapa catatan penting hasil kerja DPRD Kota Banjarmasin sepanjang tahun 2020 tidak dapat ditayangkan sehingga ke depan hal tersebut menjadi catatan Dimana humas harus dapat difungsikan agar dapat menginventaris kegiatan DPRD, diabadikan, dan dikumpulkan Dan saat paripurna buka tutup tahun, semua anggota DPRD dapat melakukan review dan introspeksi diri untuk kebaikan bersama Ada rapat pansus, humas ini harus paling tidak mengabadikan, itu dibikinkan berita Besok lagi ada rapat lagi, nah ini dikumpulkan deskop ini dalam setahun Nanti pada saat buka tutup itu bisa di review Nah disitulah tujuan saya kepada semua anggota Dewan yang 45 ketika kita menanyakan Bisa kita introspeksi diri Di Akadi ini, oh saya ternyata over banyak sekali, ketahankan Bagi yang kurang, oh ini turun ditingkatkan Seperti itu loh, jadi Akadi itu bisa mengontrol bagi semua anggota Dewan Misalnya di komisi, oh ini kita kurang RDP, kita di 2021 RDP banyak dari RDP Seperti itu, nah ini bisa mengontrol, ada peace back sebenarnya Ketika kita bisa menayangkan pada saat buka tutup tahun, itu sebenarnya Cuman kayak kemarin ini ketika kita gunakan dengan sederhana Nanti untuk yang akan datang nanti pakai TV atau seperti itu Jadi semua anggota Dewan bisa lihat, kawan-kawan juga yang lain bisa lihat Media pun bisa lihat, ini loh progres report Dewan selama satu tahun Risna Banjar TV